Ya, berpacu dengan waktu, perusahaan swasta diimbau segera menyetorkan data karyawan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Pasalnya, subsidi 600 ribu rupiah per bulan bertujuan untuk menggenjot perekonomian agar tidak makin terpuruk di kuartal 3 dan 4 mendatang. Dikejar waktu, pemerintah tengah menyaring data siapa saja karyawan swasta yang akan menerima bantuan tunai 600 ribu rupiah per bulan. Pendataan harus segera rampung, lantaran dari target sekitar 15 juta pekerja, baru 200 ribuan saja yang sudah dikantongi nama-namanya. Sementara pencairan yang akan dimulai bulan September hingga Desember mendatang bertujuan untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga dan keempat. BBJS Ketenagakerjaan pun menghimbau perusahaan untuk segera menyetorkan data rekening karyawannya yang bergaji di bawah 5 juta rupiah. Terdaftar di BBJS Ketenagakerjaan aktif dengan upah di bawah 5 juta rupiah per bulan tercatat di sistem BB Jamsostek. Dari data tersebut kita turunkan per tanggal 30 Juni kita mendapatkan angka 15,7 juta pekerja. Jadi datanya sudah ada karena sudah tercatat di BB Jamsostek. Sebanyak 2,4 juta rupiah bantuan langsung akan diberikan secara bertahap. Uang akan ditransfer 2 bulan sekali atau 1,2 juta rupiah per satu kali pencairan. Penuturan salah satu pegawai swasta di ibu kota, bantuan 600 ribu rupiah per bulan sangat membantu memenuhi kebutuhan sembako dan pulsa internet untuk pendidikan anak. Ari yang bekerja sebagai cleaning service mengaku upah minimum di Jakarta tidak cukup memenuhi kebutuhan ia sekeluarga dengan dua anak. Apalagi pandemi membuatnya terkena kebijakan pemotongan gaji. Ari pun rela menginap di kantor agar bisa memiliki sisa uang untuk keluarganya yang ia tinggalkan di Berbes, Jawa Tengah. Utu banget. Apalagi yang sekarang jamannya sekolah itu pakai online lah atau apa ya, itu kadang menyulitkan, wah pulsa habis nih, beli dulu. Yang saya kesen lagi itu kalau yang orang tuanya di PHK lah atau apalah itu lebih menyulitkan lagi. Ada pun syarat penerima subsidi upah adalah harus berkeluarga negaraan Indonesia yang terdaftar sebagai peserta jam sostek ketenaga kerjaan aktif. Penerima bantuan juga rutin membayarkan iuran ketenaga kerjaan, memiliki rekening bank yang aktif dan tidak termasuk dalam peserta prakerja. Sebagai langkah memulihkan ekonomi nasional dan juga melengkapi bantuan-bantuan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat, antara lain adalah kartu sembako, kartu prakerja, dan juga dana desa, pemerintah telah menyiapkan 37,7 triliun rupiah untuk bisa dijadikan sebagai subsidi upah karyawan swasta yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah. Dengan syarat, mereka merupakan peserta aktif dari BPJS Ketenaga Kerjaan yang rutin membayar iuran sebesar 150 ribu rupiah per bulannya.